Intro Selamat datang di channel Sejarah TV Sebelum memulai podcast, mari dulu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai agresi militer Belanda yang kedua Paskal kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali datang dan melancarkan sejumlah serangan Serangan ini dinamakan agresi militer Belanda Terdapat dua kali serangan yang dilakukan terhadap Indonesia yakni agresi militer Belanda I atau operasi produk dan agresi militer Belanda II atau operasi KRAI alias operasi gagal Setelah gagal dengan agresi militer yang pertama pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947 Belanda kembali menyerang Indonesia setahun kemudian Agresi militer Belanda II adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada 19 sampai 20 Desember 1948 Operasi gagal ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera Tujuan agresi militer Belanda II adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia II Dalam agresi militer Belanda II, pasukan militer Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Maguo agar bisa masuk ke Yogyakarta Belanda menggempur pangkalan udara itu secara tiba-tiba melalui serangan udara Setelah pangkalan udara Maguo Lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta Pemimpin Indonesia saat itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Rum, dan Agi Pringgo Dikdo Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiran Negara untuk membuat pemerintahan darurat sementara Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Peralihan pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusur strategi melawan Belanda Presiden Soekarno juga sudah membuat rencana cadangan seandainya pemerintahan darurat ini gagal dalam menjalankan tugas pemerintahan Soekarno membuat surat kepada Duta Besar RI di New Delhi, India Sudarsono, Menteri Keuangan A.A. Maramis, dan staf kedutaan R.I.L.N. Palar untuk membentuk Exile Government of Republik Indonesia di New Delhi, India Exile Government adalah pemerintah resmi suatu negara yang karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya Namun rencana ini tak jadi dilakukan karena PDRI berhasil membentuk pemerintahan sementara pada 22 Desember 1948 Sejak saat itu tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda Namun PDRI tak gentar dan menyusun sejumlah perlawanan dengan membentuk lima wilayah pemerintahan militer di Sumatera yakni di Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan Perlawanan terhadap Belanda juga dibantu berbagai laskar di Jawa Serangan Belanda yang terus dilancarkan justru mendapat kecaman dari dunia internasional BBB menesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Renville Belanda pun membebaskan Soekarno-Hatta pada 6 Juli 1949 Pemerintahan pun kembali pulih pada 13 Juli 1949 Belanda dan Indonesia juga merundingkan perjanjian Romroyen Demikian penjelasan mengenai agresi militer Belanda 2 Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini Terima kasih Selamat menikmati selamat menikmati